Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 1301. Si Chen mengangguk, menginjak pedal gas untuk melonggarkan rem, dan mengikuti kendaraan Mu Huai Mian di depannya, stabil dan secepat dia berjalan di tanah. Lima mobil seperti antrean panjang, mengemudi di jalan, tetapi juga pemandangan yang bagus. Rumah bangsawan keluargamu terletak di pinggiran kota Zhonghai. Pada tahun-tahun awal, Mu Tingfang dikontrak untuk membangun tanah komunitas, tetapi kemudian karena formalitas, pembangunan dihentikan. Sampai lebih dari 20 tahun yang lalu, Mu Tingfang membangun sebuah rumah bangsawan seluas hampir 10 hektare di sini untuk ditinggali oleh keluargamu. Haha, bagus, Mu Tingfang duduk di mobil komersial depan, dia terus merabah-rabah gulungan gambar di tangannya, dan si Zizi mengangguk. Jangan melihat gulungan gambar itu tidak berharga, tetapi ini adalah tulisan tangan wakil presiden kaligrafi dan lukisan Huaxia, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkannya. Saya pikir si Chen adalah pemuda yang baik, dan itu adalah pilihan yang baik baginya untuk mengambil alih kelas Anda di masa depan. Mu Huai Mian mencengkeram setir, dan ketika dia melihat ekspresi Mu Tingfang di kaca spion, dia berkata dengan santai. Jika si Chen menjadi kepala keluarga, bagaimana dengan Mu? Ekspresi wajah Mu Tingfang perlahan menghilang, dan pembukaannya tidak asin atau ringan. Apa yang ayah katakan? Tanganmu Huai Mian yang memegang setir tiba-tiba bergetar, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli siapa yang akhirnya menjadi kepala keluargamu, saya pasti akan terus mengambil kewajiban saya, saya pikir mereka berdua memiliki ide yang sama dengan saya. Oh, apakah kamu yakin bahwa tetua ketiga juga pemikiranmu? Mu Tingfang tidak percaya bahwa dia mengenal putranya lebih baik daripada siapapun. Meskipun tetua ketiga tidak ingin menyerahkan keluarga kepada orang asing, itu pasti akan berubah di masa depan. Mu Huai Mian menyentuh hidungnya dengan sedikit malu dan berkata dengan jujur, bagaimanapun, kita telah menyaksikan keunggulan si Chen, dan bahkan aku lebih rendah darinya. Saya berharap, Mu Tingfang melihat keluar jendela mobil dengan mata keruh, siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Petik 2 Ketika dia pertama kali bertemu si Chen, dia hanya memiliki ide ini, tetapi sejak Shen Chang Feng dan Lin Bai Kao dan yang lainnya muncul, ide ini sudah menjadi sebuah rencana. Keluargamu dapat memiliki generasi muda yang luar biasa dan di belakang panggung, yang merupakan keberuntungan seluruh keluargamu. Jika Anda tidak bisa menjadi kepala keluarga dan memimpin keluargamu ke tingkat yang lebih tinggi, itulah kerugian yang sebenarnya. Adapun apakah itu orang asing atau bukan, Mu Tingfang sama sekali tidak peduli tentang ini. Apakah itu bermargammu atau si, dia adalah menantu dari keluargamu mereka, dan dia belum tua, begitu dia mengetahui bahwa si Chen memiliki ide aneh, dia akan segera mengusirnya dari keluarga. Hanya ide ini, dia tidak menyebutkan kepada siapapun. Setengah jam kemudian, mobil komersial berhenti di gerbang Manor, Mu Huai Mian membuka pintu mobil, membantu Mu Tingfang turun, dan dua bersaudara Mu Huai Jing dan Mu Huai Yong secara bertahap turun dari mobil. Tetua ketiga, datang dan pegang ayahku, aku menelpon paman kedua dan bertanya apakah Kai tak telah kembali. Mu Huai Mian mengeluarkan ponselnya. Lagi pula, Mukit datang ke rumahnya untuk menghadiri pesta hari ini. Jika ada bahaya, dia tidak baik untuk menjelaskan kepada paman kedua. Jangan tanya, apakah dia masih bisa kehilangan seorang pria berusia 30 atau 40 tahun? Mu Tingfang meraih ponsel dan mencibir. Jika tidak ada begitu banyak orang luar yang hadir, saya akan memberinya dua tamparan pada waktu itu. Ting yang tidak akan mengajarinya bagaimana berperilaku, paman saya akan mengajarinya. Saat berbicara, momentum Mu Tingfang sebagai pemilik keluargamu tidak salah lagi. Bab 1302 ketika masalah ini selesai, mengapa kamu mengatakan ini di depan anak itu? Wang Xiumei menarik ponsel dari tangan Mu Tingfang dan menyerahkannya kepada Mu Huai Mian. Ayo masuk ke dalam, melihat istrinya berbicara, Mu Tingfang melambaikan tangannya, dan setelah Mu Huai Mian mendorong pintu terbuka, dia mengambil langkah lambat dan perlahan masuk. Semua orang perlahan mengikuti di belakang, dan tidak ada yang berani berjalan di depan Mu Tingfang. Mu Fengji, yang mengikuti di belakang, mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil foto punggung Mu Yunbing. Faktanya, seluruh Manor di dunia hampir sama, Mu Jiah Manor, setelah memasuki pintu juga merupakan hamparan bunga dan kolam renang, serangkaian vila independen berbaris secara bergantian. Mu Huai Mian menekan di sebelah gerbang, dan tiba-tiba beberapa lampu kuat menyala, menerangi Manor yang gelap dengan terang. Ayo kembali istirahat dulu, pergi ke ruang tamu jam 5 sore, ngomong-ngomong, Huai Mian telah meminta pengasuh untuk membersihkan kamarmu dalam perjalanan pulang, dan malam ini aku akan tinggal dulu. Mu Tingfang berjalan maju saat dia berbicara, berbisik, jika ada sesuatu yang hilang, katakan saja dan biarkan pengasuh keluar untuk membelinya. Mu Huai Mian menginstruksikan beberapa pengemudi di Manor untuk memarkir semua mobil dan berkata dengan lancar, aku akan membawa Huai Yong dan Si Chen ke kamar tamu nanti, dan ayah dan ibuku akan beristirahat sebentar, dari pagi sampai sekarang, kamu juga cukup lelah. Yah, kita semua istirahat. Mu Tingfang menganggup dan berjalan ke vila bersama Wang Xiumei. Di bawah kepemimpinan Mu Huai Mian, Si Chen dan Mu Huai Yong berjalan bersama ke depan sebuah vila dua lantai di belakang. Ketika vila ini dibangun, itu disiapkan untuk Mu Huai Mian, meskipun ia kemudian dibawa ke Kota Yu. Tetapi di rumah, Mu Tingfang selalu memesan tempat tinggal baginya. Siapa ini? Mu Huai Yong agak aneh dan tanpa sadar bertanya. Meskipun saya kadang-kadang pulang, saya tidak pernah tinggal di rumah selama beberapa dekade. Umumnya ini adalah hari yang sama dengan hari yang sama untuk kembali, bahkan jika Anda tidak dapat kembali ke Kota Yu tepat waktu, Anda tinggal di sebuah hotel di kota. Ayah bersiap untuk Mu? Aku belum pernah hidup selama bertahun-tahun ini, tapi yakinlah, saya sudah dibersihkan pada siang hari untuk memastikannya bersih seperti baru dan bahwa semua kebutuhan sehari-hari ada di dalam. Mu Huai Mian berkata dengan lembut. Mu Huai Yong menoleh dan menatap keluarga di belakangnya, dan berkata dengan tidak percaya, rumah kita. Petik 2. Ya, ini sudah siap untuk Mu. Mu Huai Mian dengan sabar menjelaskan, jika Anda dan Mei Feng punya waktu, Anda sering bisa pulang dan tinggal. Ngomong-ngomong, Yun Bing dan Si Chen juga bisa kembali, dan ada kamarmu di sini. Apa yang kamu lakukan sebelumnya, ketika kamu mengantar kami ke Kota Yu? Apakah kamu berpikir untuk memberi kami rumah untuk ditinggali? Su Mei Feng marah, dan ada ketidakpuasan dalam nada suaranya. Begitu dia memikirkan peristiwa itu, perubahan di hatinya tentang keluarga mu ditekan lagi. Mu Huai Mian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aduh, adik perempuan, ayahku juga telah menua banyak selama bertahun-tahun. Tidak peduli kesalahan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dia masih berharap keluarga kita akan hidup bersama dalam reuni. Sebelum Mu Huai Yong dibawa ke Kota Yu, masalah ini telah menjadi sesuatu yang tidak dapat disesali oleh seluruh keluargamu, dan tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang, dia tidak dapat menebusnya. Mu Huai Yong mengerutkan kening dan melirik Su Mei Feng, kurangi ucapkan dua kata. Su Mei Feng berhenti berbicara, memalingkan muka dari menatap Mu Huai Mian, dan ekspresi wajahnya agak kaku. Bahkan jika dia bisa tahu arti kata-kata Mu Huai Mian, dia telah dikirim ke Kota Yu, dan kesulitan di dalamnya hanya diketahui oleh pasangan mereka. Kalau begitu silakan istirahat, dan jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Mu Huai Mian menyerahkan kunci di sakunya kepada Mu Huai Yong dan menoleh dan berjalan menuju Manor. Bab 1303 memegang kunci dan berdiri di pintu untuk waktu yang lama. Mu Huai Yong menghela nafas dan membuka pintu. Dekorasi vila dua lantai sangat bagus, Anda dapat melihat bahwa itu telah dibersihkan dengan hati-hati, beberapa kebutuhan hidup tersedia, dan ada TV berwarna LCD di lemari TV yang belum merobek film pelindung. Di masa depan, saya akan menjaga keluarga saya dan berhenti membicarakan hal-hal ini, karena saya mengecewakan ayah saya, jadi dia membuat keputusan itu, dan saya tidak pernah menyalahkannya. Mu Huai Yong melemparkan kunci ke atas meja, menemukan sekaleng bir dari lemari es, merobeknya dan menuangkannya ke dalam seteguk, kali ini berbisik dengan wajah merah. Su Mei Feng tiba-tiba kehilangan kesabaran, mengapa saya tidak menyalahkan mereka, karena saya berani melakukannya, saya tidak bisa mengatakannya. Aku, aku tidak berbicara denganmu. Mu Huai Yong hanya ingin terus membuka mulutnya untuk membantah. Ketika dia tiba-tiba melihat Si Chen dan Mu Yun Bing berdiri di ruang tamu, buru-buru minum beberapa teguk bir, mendorong pintu kamar tidur utama dan masuk, dan menutupnya dengan, Bu. Lihat, dia juga berteriak padaku. Petik 2, Mata Su Mei Feng melebar ketika dia melihat ke pintu yang tertutup, api di perutnya, dan sepertinya sedikit tidak menyadari suaminya, yang telah bersamanya selama beberapa dekade. Dalam kesannya, Mu Huai Yong tidak pernah berani berbicara keras padanya, apalagi mengangkat mulutnya. Tetapi sejak kembali ke Zhong Hai, ini belum sekali atau dua kali, membuat kemarahan asli Su Mei Feng karena keluarga mu semakin bersemangat. Bu, kamu juga harus istirahat, Yun Bing dan aku akan memasuki ruangan. Si Chen merasakan ada yang tidak beres, segera menunjuk ke kamar lantai atas, dan menarik lengan Mu Yun Bing ke arah tangga dengan cepat. Setelah mendengar ini, wajah Su Mei Feng yang awalnya marah langsung tersenyum. Bertahanlah di tubuhmu, meskipun penting untuk mengatakan bahwa anak-anak itu penting, mereka tidak dapat tidak terkendali. Si Chen hampir melangkah ke udara, dan hanya bisa menjawab dengan santai, tahu, tahu. Setelah menyaret Mu Yun Bing ke kamar lantai atas, Si Chen merasa lega. Begitu Su Mei Feng ini menyalakan api, itu lebih menakutkan daripada tentara bayaran di tengah. Bagaimana kamu bisa mengenal begitu banyak senior? Mu Yun Bing bersandar ke pintu, mengedipkan mata besar Su I Ling, tampak seperti bayi yang penasaran. Kamu bilang lin lao mereka, Si Chen menepuk kasur, yah, Simons, lumayan, masih cukup nyaman untuk tidur di atasnya. Mu Yun Bing menatap Si Chen, yah, saya tidak tahu bahwa Anda mengenal kota provinsi dan wakil presiden asosiasi medis Huaxia sebelumnya. Meskipun dia dan Si Chen telah menikah selama 5 tahun, setiap kali dia melihat suaminya, dia merasa sedikit misterius. Perasaan itu seperti Si Chen memiliki banyak rahasia di belakangnya, banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya pergi ke Piala Dewa Medis atas nama rumah sakit kedua, Shen Chang Feng dan Lin Baikau bertemu di jamuan resepsi, dan penguasa keluarga Gongsun adalah kebetulan. Si Chen menguap, kali ini untuk berurusan dengan si pembunuh, tetapi juga ketengah untuk menyelamatkan orang, kondisi mentalnya tidak terlalu baik. Awalnya, saya tidak bisa merasakannya, tetapi sekarang begitu saya menyentuh tempat tidur, rasa kantuk itu segera mengikis seluruh tubuh, seolah-olah selama saya berbaring di atasnya, saya akan segera tertidur. Lalu ada wakil Presiden Lin dari Long Jing, dan putra Presiden Vietnam Selatan, dan mereka semua berpartisipasi dalam Piala Dewa Medis. Mu Yun Bing duduk di sebelah si Chen, tangannya di pipinya, seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah cerita. Wajah si Chen berubah aneh, Batuk, ini dikatakan, kamu masih harus bertanya pada ibu kami. Hah, apa hubungannya mereka dengan ibuku? Bab 1304. Mu Yun Bing tidak dapat memahaminya, dia hanya tahu bahwa keluarga ibunya adalah keluarga Sudiusi, dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan pengobatan Tiongkok. Jika bukan karena semangkuk obat yang diberikan ibuku untuk kita minum saat itu, aku tidak akan pergi ke Vietnam Selatan dan Long Jing untuk mencari bahan obat. Untungnya, kung fu terbayar, dan bahan obat yang dibutuhkan semuanya dikumpulkan oleh saya. Si Chen sedikit mengernyit, dia sudah meninggalkan masalah ginseng sutra bisa ular, tetapi sekarang ketika dia mengatakannya, dia memikirkannya lagi. Apa maksudmu dengan itu? Wajah Mu Yun Bing tiba-tiba memerah, dan dia mengerti apa yang dimaksud si Chen dengan semangkuk obat. Si Chen menggosok pelipisnya dengan rasa sakit. Bukankah itu yang kamu tanyakan, saya harus tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Mu Yun Bing berbalik, melihat TV di dinding, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, kamu tidak diizinkan untuk menyebutkannya di masa depan, kapan aku akan punya anak? Kapan aku akan memberitahumu? Petik 2 Selama setengah hari, saya adalah alat untuk memiliki anak. Si Chen tertawa dan terhibur oleh Mu Yun Bing, dan sakit kepalanya langsung hilang. Mu Yun Bing menoleh dengan wajah merah dan menatap si Chen dengan kesal, kamu masih berkata. Baiklah, jangan bilang, jangan bilang. Si Chen berbaring dan bersandar di bantal dan menyipitkan matanya. Melihat si Chen tertidur, Mu Yun Bing melepas sepatunya untuk si Chen dan dengan lembut berbaring di samping. Setelah kemerahan di wajahnya surut, sudut mulutnya menarik senyum kepuasan yang dangkal. Tidak peduli seberapa misterius si Chen, ketika dia berbaring di sebelah pria ini, dia akan merasa sangat nyaman dan tidak lagi takut pada apapun. Sementara seluruh keluargamu sedang beristirahat dan bersiap untuk perjamuan keluarga malam, Mu Kit dan Zuo Jun Ran sedang duduk berhadap-hadapan di dalam kotak kedai teh di kota. Di samping keduanya berdiri beberapa orang, masing-masing berpakaian hitam, belati di tangannya berkedip dengan cahaya dingin Sen Ran di bawah lampu. Setelah mendengarkan kata-kata Mu Kide, Zuo Jun Ran bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin? Petik 2 Tentu saja, saya yakin setiap tahun akan ada perjamuan keluarga, dan malam ini saya yakin si Chen juga akan hadir, jadi saya secara khusus bertanya kepada saudara ketiga saya tentang hal itu. Mu Kide menjawab dengan percaya diri, ketika dia melihat belati di sebelahnya, dia masih tanpa sadar memindahkan pantatnya ke sisi lain. Itu mudah dilakukan, Ini jam 3 sore, dan ketika si Chen meninggalkan Mu Family Manor setelah jamuan keluarga, aku akan mengirim seseorang untuk mencegatnya di luar. Zuo Jun Ran menyipitkan mata, dan niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Ketika saatnya tiba, dia akan langsung dibunuh di hutan belantara dan dimakamkan di pegunungan yang dalam. Belum lagi keluargamu, bahkan jika polisi datang, mereka tidak akan menemukan mayatnya. Petik 2 Bagaimana jika polisi menemukan kita? Mu Kide sedikit khawatir, dia melakukan hal semacam ini untuk pertama kalinya, dan hatinya tidak bisa menahan panik dan takut. Bahkan jika si Chen terbunuh, jika dia ditangkap oleh polisi, itu masih akan menjadi jalan buntu. Zuo Jun Ran mencibir, kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi sekarang. Aku percaya padamu. Tapi, Mu Kide ragu-ragu, dan ketika dia memikirkan Wei Zuo Fu Si Chen di keluargamu, dia sangat ingin menebas Si Chen dengan seribu pisau. Lalu apa yang kamu ragukan? Zuo Jun Ran membanting belati dengan keras di atas meja. Mu Kide ragu-ragu dan menggertakkan giginya dengan keras. Bagus. Tapi aku punya permintaan, yaitu, jangan menariknya padaku. Bisakah kamu mengerti? Dia harus mempertimbangkan konsekuensi dari kegagalannya, dan dia ingin bisa membunuh Si Chen tanpa ada hubungannya dengan dia. Wajah Zuo Jun Ran tiba-tiba berubah, dan dia bermain dengan belati di tangannya. Paman Mu, apakah kamu bercanda? Menurut maksud Anda, Anda tidak perlu menanggung konsekuensi apapun, saya membayarnya, dan mempertaruhkan risiko yang begitu besar untuk membunuh Si Chen, dan Anda dapat menikmati kesuksesan. Petik 2. Bab 1305. Melihat gerakan Zuo Jun Ran, beberapa pembunuh bayaran diam-diam mendekati Mu Kide, dan mereka berniat bergerak tanpa sepatah katapun. Anda, apa maumu? Mu Kide menelan ludah dengan gugup. Begitu dia melihat belati yang bersinar, dia takut, takut pisau tajam seperti itu pada akhirnya akan jatuh ke tubuhnya. Saya tidak ingin melakukan apa-apa, saya hanya ingin Anda mengerti bahwa karena Anda berjanji kepada saya kondisi di toilet, Anda dan saya sudah menjadi belalang di atas tali, jika tidak ada kecelakaan, maka kita tidak akan memiliki hubungan di masa depan, kita tidak harus datang dan pergi, jika terjadi kesalahan, saya tidak bisa melarikan diri, dan Anda tidak ingin membersihkan hubungan, bukan? Zuo Jun Ran bermain dengan belati di satu tangan, meraih di bawah meja dengan tangan lainnya dan merabah-rabah, dan meletakkan ballpoint dengan panjang dan ketebalan yang sama di depan mukit. Perekam suara, ketika mukit melihat benda ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Zuo Jun Ran tersenyum pada mukit, tetapi suaranya menakutkan, saya telah merekam semua yang kami katakan, jadi jangan berpikir untuk berlari, Anda tidak bisa lari. Begitu, mukit menundukkan kepalanya dengan dekaden, mengetahui bahwa dia tidak bisa membiarkan hubungan itu bersih dalam keadaan apapun, dan hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Zuo Jun Ran tidak akan kehilangan tangannya. Dia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di penjara, atau bahkan melakukannya dengan benar, untuk terkena peluru di kepala. Itu benar, inilah yang kita berdua diskusikan bersama, dan kamu mengatakan di tengah jalan bahwa kamu ingin keluar, bagaimana mungkin. Melihat mukit setuju, Zuo Jun Ran dengan santai melemparkan belati keselimut ke samping, masih terpana tentang apa yang harus dilakukan, tuangkan teh untuk pamanmu. Petik 2 Sepanjang sore, Si Chen telah tidur di tempat tidur, dan sejak mengambil tes obat sup di kamarnya, kondisi fisiknya telah membaik dari hari ke hari. Perasaan lemah dan tidak berdaya itu, dan ketidaknyamanan keseimbangan antara ki sejati dan kekuatan seni bela diri dalam tubuh, telah dikurangi seminimal mungkin. Matahari terbenam musim dingin sangat awal, hanya sekitar pukul 5, dan langit di luar berangsur-angsur semakin dalam. Berbalik, Si Chen dibangunkan oleh pahamu Yun Bing yang menempel di dadanya, dan dengan hati-hati mendorongnya ke samping. Dia membuka tirai dan melihat bahwa malam telah menyelimutinya di luar, dan hatinya langsung dingin. Pertama kali saya datang ke rumahmu untuk makan jamuan keluarga, jika itu karena saya tidur larut malam, akan memalukan untuk melemparkan orang ke rumah. Si Chen melihat ke bawah pada saat itu dan menemukan bahwa itu masih sekitar setengah jam dari apa yang dikatakan Mu Tingfang, hanya untuk mandi. Dia menepuk lenganmu Yun Bing di bagian luar selimut dan berkata dengan lembut, Yun Bing, bangun! Jam berapa sekarang? Suara Mu Yun Bing malas. Bagi perempuan, tidur sebentar jelas tidak cukup untuk menambah tidur. Ini jam lima, sudah hampir jam setengah lima, Si Chen menguap dan pergi ke kamar kecil. Sebelum dia bisa menyalakan keran, Su Mei Feng mengetuk pintu di luar, aku akan makan malam, kamu bergerak cepat, jangan hangat. Petik 2 Awalnya, dia ingin mengetuk pada pukul 4, tetapi ketika dia memikirkan apa yang mungkin dilakukan Si Chen dengan putrinya di dalam, dan memikirkan cucunya, dia tahan dengan itu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Wajah Mu Yun Bing memerah, dan dia menoleh untuk bergegas Si Chen membuat karakter kecil, mereka semua berkata bahwa kamu harus menelponku lebih awal, sekarang sudah larut. Petik 2 Si Chen menundukkan kepalanya dan membasu wajahnya, wajahnya penuh ketidakberdayaan, lupakan saja, hanya wanita dan penjahat yang sulit untuk dibesarkan. Bab 1306 Setelah mencuci secepat mungkin, Si Chen berjalan bersama Mu Huayong dan Su Meifeng ke vila di depan Manor. Orang-orang di Hotel Siang Yun telah mengantarkan makanan ke sini, dan lebih dari selusin hidangan semuanya ada di lemari terisolasi yang menyertainya, sehingga tidak peduli kapan mereka makan, itu adalah hidangan panas. Ada lebih sedikit orang di ruang tamu daripada siang hari, dan mereka semua adalah kerabat dekat keluargamu. Dua tetua Mu Ting Fang, keluarga Mu Huay Mian yang terdiri dari empat orang, keluarga Mu Huay Jing yang terdiri dari tiga orang, ditambah Mu Feng Ji, putra dari tuan tua ketiga Mu Ting Sai, semuanya duduk di ruang tamu. Huayong, tunggu saja orang-orang di keluargamu. Mendengar langkah kaki di luar pintu, Mu Huay Mian bergegas keluar. Dia meraih lengan Mu Huayong dan berjalan masuk, dan kemudian melambai kepada staff Hotel Siang Yun, kamu bisa menyajikan makanan, uangnya tercatat di rekeningku, dan pergi ke hotelmu di akhir bulan untuk menyelesaikan penyelesaian terpadu. Apa yang dikatakan saudaramu, Anda adalah pelanggan lama hotel kami, belum lagi kami semua mengetahuinya. Manager lobby Hotel Siang Yun tertawa dua kali dan membantu pelayan meletakkan piring di atas meja. Beberapa menit kemudian, beberapa orang dari Hotel Siang Yun meninggalkan vila, dan Mu Tingfang menamparkan tangannya dan kemudian mengangguk pada Si Chen. Ketika Si Chen melihatnya, dia berjalan ke sisinya. Mu Tingfang melirik ke ruang tamu dan bertanya dengan lembut, semua orang telah tiba, kan? Mu Huay Mian mengangguk, kecuali Kaede, semua orang di keluarga kita bersama. Pada siang hari, Anda seharusnya melihat keluarga Anda, tetapi ada orang luar yang hadir, dan saya tidak nyaman untuk memperkenalkan Anda. Sekarang mereka semua adalah orang-orang mereka sendiri, saya akan memperkenalkan Anda untuk saling mengenal, dan ketika saya bertemu mereka di luar di masa depan, juga nyaman untuk menyapa. Mu Tingfang meraih tangan Si Chen, dan tingkat kasih sayangnya tidak seperti menarik menantu perempuan, seperti menarik seorang cucu. Huay Mian dan Huay Jing, kamu sudah bertemu dengan mereka. Mereka adalah kakak laki-laki tertua dan ketiga ayahmu. Ini Ming Rui dan adik iparmu Jiang Lizu. Ini Qilan, menurut generasi, kamu harus memanggil saudara perempuan. Mu Tingfang pertama kali menunjukmu Huay Mian dan rombongannya, dan memperkenalkan Si Chen satu persatu. Paman, kakak laki-laki ipar perempuan, kakak perempuan, Si Chen sedikit mengangguk pada mereka. Si Chen baik, sering membawa Yun Bing kembali untuk melihat. Jika ada yang ingin dikatakan, kita semua adalah orang-orang keluargamu, ada kebutuhan untuk bantuan. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Mu Ming Rui mengangguk pada Si Chen dan berkata alih-alihmu Huay Mian. Ini Feng Jie dan Yu Fei, anak-anak paman ketigamu, kamu menyebut mereka saudara ketiga dan saudara perempuan kelima. Jika menurutmu saudara perempuan kelima canggung, maka sebut saja saudara perempuan Yu Fei. Kan Huay Jing? Aku ingat di pagi hari Huay Mian berkata, Si Chen dan Yu Fei memiliki konflik. Apa yang terjadi? Ketika Mu Ting Fang memperkenalkan keluarga Mu Huay Jing kepada Si Chen, dia tiba-tiba mengingatnya, dan kemudian dengan cepat membuka mulutnya untuk bertanya. Mendengar kata-kata kakeknya, Mu Yu Fei dengan hati-hati menggenggam sudut pakaiannya, dan sisa-sisa matanya mengarah ke Si Chen. Tidak ada kakek, itu semua adalah kesalahpahaman, kata Si Chen dengan mudah. Zuo Jun Ran lah yang menghalanginya, dan aku tidak memiliki kontradiksi dengan Yu Fei. Suara Si Chen jatuh, Mu Huay Jing menghela nafas lega, dan menatap mata Si Chen, yang tidak setajam sebelumnya. Yah, itu semua keluarga, tidak banyak kontradiksi, Mu Ting Fang menganggupkan kepalanya dengan memuaskan, dan kemudian menepuk lengan Si Chen, ini Si Chen, suami Sah Yun Bing, dan juga menantu dari keluarga Mukami. Petik 2. Ingat, kerumunan kembali bersama, karena semua perkenalan sudah selesai, mari kita bersiap untuk makan, istirahat lebih awal setelah makan perjamuan keluarga, dan bangun pagi-pagi besok pagi. Mu Ting Fang meminta Si Chen untuk duduk, dan sisa-sisa cahaya dari sudut matanya condong ke arah Mu Yu Fei, ingat saja beberapa saat kemudian, dan kamu tidak diizinkan untuk berhubungan dengan keluarga Zuo lagi. Mu Yu Fei berani melihat tatapan agung Mu Ting Fang lagi, dan menundukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia telah menuliskannya. Bab 1307, Si Chen kembali ke sisi Mu Yun Bing dan bertanya dengan suara rendah, Mu Feng Ji itu, bukankah itu putra kakek ketigamu? Bagaimana Anda menjadi putra paman ketiga Anda? Petik 2 Kakek ketiga belum menikah dalam hidupnya, tidak memiliki ahli waris, dan sakit parah tahun itu. Tepat ketika saudara laki-laki ketiga lahir, jadi kakek itu menyerahkan saudara laki-laki ketiga ke lutut kakek ketiga. Mu Yun Bing menjelaskan dengan lembut. Dengan cara ini, begitu ada kecelakaan, masih ada keturunan yang harus dikirim. Saya tidak menyangka kondisi kakek ketiga berangsur-angsur stabil. Begitulah adanya, Si Chen mengangguk sambil berpikir, jika bukan karena penjelasan Mu Yun Bing, dia akan hampir pusing dengan hubungan keluargamu ini. Kakak ketiga biasanya tinggal di tempat kakek ketiga berada, tapi seharusnya ada kamar di Villa Paman Ketiga di Manor, dan dia biasanya bisa tinggal di mana saja. Mu Yun Bing dan Si Chen berjalan ke meja bersama, berbisik tentang situasi saat mereka berjalan, hanya saja saya biasanya tidak kembali, saya tidak memiliki kontak dengan saudara ketiga, dan saya tidak tahu betul. Ternyata itu adalah anak yang kering, Si Chen melirik Mu Feng Ji, yang sedang mengetik di ponselnya di seberang meja. Mu Yun Bing meletakkan sumpit Mu Huai di depan Si Chen, kamu juga bisa mengatakan hal yang sama. Sekarang semua orang telah tiba, mari kita mengadakan perjamuan. Saat Mu Ting Fang berbicara, semua orang mengambil piring dan mulai makan. Di tengah tur, tiga bersaudara dari keluargamu memberikan hadiah yang sudah disiapkan, mirip dengan produk nutrisi dan pakaian yang dikirim oleh Mu Huai Yong. Meskipun Mu Huai Mian dan Mu Huai Jing mengatakan bahwa harga pengiriman lebih tinggi, mereka juga beberapa kebutuhan hidup. Tinggal di Manor, jika Anda mengirim sesuatu yang terlalu berharga, sepertinya acu tak acu. Si Chen telah makan makanan di depannya, dan ketika Mu Ting Fang mengatakan bahwa dia ingin minum, dia menyesap dari gelas anggurnya. Tinggal santai ini tidak berlangsung lama, dan tatapan si Chen tertarik oleh Mu Feng Ji di sisi lain. Melalui persepsi yang jauh melampaui orang biasa, si Chen jelas merasa bahwa Mu Feng Ji telah melihat dirinya sendiri tidak kurang dari selusin kali di meja makan. Namun, dia tidak yakin apakah Mu Feng Ji sedang melihat dirinya sendiri atau Mu Yun Bing. Xiao Chen, apakah kamu menyukai lingkungan keluargamu kita? Mu Ting Fang meminum setengah cangkir anggur putih yang tersisa, menghancurkan bar dan menghancurkan mulutnya, dan bertanya pada si Chen sambil tersenyum. Si Chen tersenyum dan menganggup pelan, tentu saja aku menyukainya. Jika kamu suka, kamu sering kembali untuk hidup. Jika kamu masih memiliki pekerjaan di kota Yu, biarkan sopir di rumah menjemputmu setiap pagi dan sore, Mu Ting Fang tersenyum, dari Zhonghai ke kota Yu, tidak perlu satu jam untuk berkendara, jadi seluruh keluarga kita bisa berkumpul bersama untuk makan setiap malam. Si Chen secara alami menyerahkan keputusan itu kepada Mu Huayong, ini, atau aku harus bertanya pada ayahku apa maksudnya. Mu Huayong buru-buru menelan hidangan di mulutnya ke dalam perutnya, ini adalah ayah seperti itu. Keluarga kami telah tinggal di kota Yu selama beberapa dekade, dan kami masih belum kembali untuk hidup, tetapi saya akan sering membawa mereka kembali. Ngomong-ngomong, tidak peduli kapan kamu kembali untuk tinggal, vilamu akan bersih. Mu Huayong mengangkat gelasnya ke arahmu Huayong. Terima kasih kakak. Mu Huayong tersenyum tebal. Jiang Lizu memandang suaminya yang polos dan polos, dan yang berjuang untuk keluargamu. Dan kemudian Yan Sian bertanya, ngomong-ngomong, Si Chen, saya mendengar bahwa Anda pergi ke Piala Dewa Medis atas nama kami beberapa waktu lalu dan kembali dengan tempat pertama. Apakah itu benar? Petik 2. Piala Penyembuh. Apa itu? Petik 2. Kecuali keluarga Si Chen dan Mu Tingfang, tidak ada orang lain yang tahu apa itu, tetapi tidak peduli apa itu, senang mendengar bahwa mereka telah memenangkan tempat pertama. Si Chen hampir meludahkan piring di mulutnya, kakak Ipar, bagaimana kamu tahu? Bab 1308 awalnya, itu hanya bantuan untuk membantu Li Bai Lin, yang mengira itu benar-benar akan menyebabkan badai di kota, seolah-olah semua orang di Tiongkok mengetahuinya. Tetapi siapapun yang mengenal seseorang akan disebutkan. Saya bekerja di rumah sakit mata kota, dan ketika saya pergi ke rumah sakit provinsi minggu lalu untuk belajar, saya mendengar direkturnya membicarakannya. Saat itu, saya pikir suami Yun Bing sepertinya bernama Si Chen, jadi saya menuliskannya. Jiang Lizu menunjukkan senyum feminin, dia dan Si Chen hanya berjarak 5 atau 6 tahun, yang bisa dikatakan seumuran. Ya, tapi itu bukan sesuatu untuk dipamerkan, di hadapan begitu banyak pasang mata, Si Chen tidak bisa lagi mengatakan sesuatu secara kebetulan, jika dia beruntung, dia akan tampak munafik. Muhuai Mian tersenyum, mengambil gelas anggur di tangannya, dan berbalik ke arah Si Chen, tidak buruk, beri kami kemuliaan keluargamu, roti panggang paman dauntukmu. Petik 2 Paman sama-sama, Si Chen dengan malu-malu mengangkat gelas. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan orang-orang dari keluargamu, Si Chen masih memiliki kesan yang baik tentang Muhuai Mian, dan dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang baik. Muhuai Mian bing menurunkan perutnya dengan dua gelas anggur putih, matanya berangsur-angsur menjadi bingung, menatap Si Chen untuk waktu yang lama, dan menghembuskan napas seperti lan, bagaimana kamu bisa begitu baik? Uh, mungkin, lahir darinya, menghadapi istri yang begitu menggoda, Si Chen diam-diam menelan ludahnya. Ini berkat hatinya yang teguh, jika tidak, dia akan, membawa Mu Yun Bing ke pengadilan, sejak lama. Mu Tingfang tersenyum, menyaksikan Si Chen semakin menyukainya, dan itu juga merupakan berkah bisa mendapatkan menantu yang luar biasa. Sebelum itu, dia telah memilih antara Mu Huai Mian dan Mu Huai Jing, yang pertama jujur dan lugas, dan yang terakhir dengan mesin makanan ringan kecil. Meskipun mereka dapat menghidupi keluargamu, masih ada kesenjangan besar dengan harapan Mu Tingfang. Si Chen, cucu perempuan dan menantu yang tiba-tiba muncul, memenuhi semua standarnya dan menyerahkan seluruh keluargamu kepada Si Chen, dan Mu Tingfang juga sangat lega. Nenek, aku akan keluar sedikit sebelumnya. Kalian berkata dulu, Mu Fengji, yang telah duduk di meja melihat ponselnya, bangkit, melengkungkan tangannya ke arah Mu Tingfang dan Wang Xiume, dan dengan cepat berjalan keluar dari vila dengan ponselnya. Mu Huai Jing mendongak, lalu menghela nafas dan berkata, anak ini, dia juga belum makan. petik 2, saya mendengar bahwa tuan muda dari keluarga Liu di Longjing datang ke kota Zhonghai kami, dan selama ini Feng Jie tidak bergerak dengan mereka, mungkin untuk membicarakan beberapa kerjasama, jangan khawatir tentang dia, setelah kita selesai makan, saya membiarkan pengasuh meninggalkan salinannya. Mu Tingfang melambaikan tangannya, jangan melihatnya tidak keluar, tetapi dia masih tahu semua kegiatan keturunan keluargamu. Bagaimana saya tidak tahu, Mu Huai Jing melihat ke pintu dan menemukan bahwa putranya sudah pergi jauh. Ini menunjukkan bahwa ayahmu tidak kompeten, Mu Tingfang menggelengkan kepalanya dengan agak mencela, meskipun pada tahun-tahun awal Feng Jie mewariskan kepada tetua ketiga. Tapi dia masih putramu, dan kamu biasanya terlalu sedikit memperhatikannya. Ayah mengajariku, Mu Huai Jing menundukkan kepalanya dan setuju. Kepergianmu Feng Jie tidak mendinginkan perjamuan keluarga yang meriah. Jiang Lizu memandang Xi Chen dari waktu ke waktu dengan mata feminin, dan Xi Chen memilih untuk mengabaikan ini, dan surga tahu apa yang ingin dilakukan saudara iparnya. Bahkan Mu Yunbing memperhatikan perilaku aneh Jiang Lizu dan menatapnya beberapa kali dalam keadaan mabuk. Untungnya, mata Jiang Lizu hanya sedikit sombong, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, dan perjamuan keluarga terus berjalan dengan harmonis. Bab 1309. Perjamuan keluarga berlangsung hingga pukul 7 malam, ketika tiga botol mautai khusus diminum. Mu Huai Yong mabuk sepenuhnya, yang merupakan waktu paling menyenangkan yang dia miliki di rumah dalam 30 tahun. Jika Su Mei Feng tidak bertahan, saya khawatir dia akan mabuk di bawah meja. Dibandingkan dengan Mu Huai Yong, dua bersaudara, Mu Huai Mian dan Mu Huai Jing, jelas menggunakan jumlah alkohol yang sangat tinggi dalam bersosialisasi abadi. Keduanya hanya sedikit tersipu, dan mereka masih sangat terukur dalam pidato mereka, dan tidak ada sedikit omong kosong karena mereka mabuk. Saya melihat bahwa setiap bulan di masa depan, kami akan memilih satu hari untuk pertemuan keluarga Huai Yong, dan kemudian saya akan mengirim seseorang untuk menjemput keluarga Anda di Kota Yu. Mu Tingfang mengambil beberapa botol anggur dan perlahan-lahan membuangnya ke tempat sampah di sudut meja makan, memandangi Mu Huai Yong yang mabuk dan agak tidak sadarkan diri dan tertawa. Tentu saja, tidak masalah, selama ayahku berbicara, maka aku akan lari dan lari pulang. Mu Huai Yong sudah mabuk dan tidak tahu apa yang dia katakan, timur dan barat, utara dan selatan, dan bahkan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ayah, jumlah alkohol Huai Yong belum baik, hari ini keluarga Mu kami berkumpul untuk jamuan makan keluarga, dia banyak minum, saya masih membantunya kembali beristirahat dulu. Su Mei Feng dengan paksa meletakkan lengan Mu Huai Yong di bahunya, dan kemudian dengan hati-hati berjalan keluar Manor. Melihat Su Mei Feng dan Mu Huai Yong pergi, Si Chen berdiri dan melengkungkan tangannya ke arah Mu Tingfang, kakek, aku dan Yun Bing juga kembali. Sebelum dia selesai berbicara, Mu Tingfang buru-buru membuka mulutnya untuk berhenti. Jangan khawatir, pertama kali kamu datang ke rumah, kamu selalu harus menemani lelaki tua sepertiku ini untuk sementara waktu, Yun Bing kamu juga tinggal, sepertiga tertua, kamu bisa kembali beristirahat. Setelah dua keluarga Mu Huai Mian dan Mu Huai Jing pergi, di ruang tamu vila yang luas, hanya ada Si Chen dan Mu Yun Bing, serta Mu Tingfang yang duduk di sofa. Si U Mei, keluarkan batu giyok itu. Mu Tingfang menyalakan sebatang rokok Cina, melemparkan setengah kotak yang tersisa di depan Si Chen, dan berkata kepada Wang Si U Mei, yang kembali ke kamar. Dalam waktu kurang dari dua menit, Wang Si U Mei perlahan berjalan ke ruang tamu dengan kruk dan memegang sesuatu yang dibungkus beludru. Mengambil beludru, Mu Tingfang memegang sebatang rokok, dan dua pasang tangan kering dengan hati-hati membukanya, memperlihatkan batu giyok hetian putih susu di dalamnya. Seluruh bagian batu giyok seukuran telapak tangan, halus dan halus, dan bahkan sedikit butiran tidak dapat dilihat. Meskipun giyok wadah sangat umum, kemurnian seperti itu juga jarang terjadi. Sepotong batu giyok ini diturunkan dari nenek moyang kita di keluargamu, dan aku ingat bahwa ketika aku mengambilnya dari ayahku, dia pernah berulang kali menginstruksikannya untuk menjualnya begitu keluargamu mencapai langkah tidak mampu makan. Mu Tingfang merabah-rabah batu giyok itu, dan setelah beberapa saat perlahan berkata, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Batu giyok ini diberikan kepadamu sebagai hadiah salam. Aku tidak bisa meminta ini. Si Chen segera menolak. Wang Xiumei tersenyum dan menamparkan lengan Si Chen, bocah bau, dengarkan dulu apa yang dikatakan kakekmu. Sejujurnya, aku berhutang banyak pada ayahmu selama bertahun-tahun, dan itu juga merupakan langkah tak berdaya untuk mengirimnya ke kota Yu. Terkadang aku hanya berpikir, karena aku sudah berhutang banyak pada Huayong, aku tidak bisa berhutang banyak padamu junior lagi. Anda memegang batu giyok ini, jika anda kekurangan uang, menjualnya, dan menyimpannya jika anda tidak kekurangan uang. Seolah-olah Mu Huayong tidak mendengar kata-kata Si Chen, dia masih berkata pada dirinya sendiri. Kakek, saya punya perusahaan sendiri sekarang, dan saya tidak akan kekurangan uang. Mu Yunbing terus melambaikan tangannya, dan ketika dia berbicara, dia menatap Si Chen dua kali. Bab 1310 dia tahu bahwa jika bukan karena Si Chen, saya khawatir Cloud Makeup Groupnya akan gulung tikar sejak lama. Jika kamu tidak kekurangan uang, ambilkan perhiasan untuk Yunbing. Mu Tingfang langsung mendorong batu giyok itu ke pelukan Si Chen. Ini bukan emas dan perak, bagaimana cara bermain perhiasan, Si Chen tertawa getir, dia semua telah menyentuh hal-hal dari generasi yang lebih tua itu. Bermain perhiasan adalah hal yang populer beberapa dekade yang lalu, tetapi sepotong besar batu giyok hetian, jika dibuat menjadi perhiasan, setidaknya setengahnya akan dikonsumsi. Meskipun saya tidak terlalu tertarik dengan ini, saya tidak ingin terlalu menyia-nyiakannya. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu bisa mengambilnya, dan jika kamu tidak menginginkannya, lemparkan ke dalam lemari. Si Chen berulang kali menolak, yang membuat Mu Tingfang marah, dan suaranya lebih tinggi. Kakekmu membiarkanmu memegangnya, dan tidak ada gunanya batu giyok ini tinggal di rumah, dan itu juga merupakan penebusannya untuk keluargamu. Wang Siumei menyipitkan mata pada Mu Tingfang sejenak, dan dengan lembut membujuk, benar, mu tua. Petik 2 Ya, Huayong telah banyak menderita dalam hidup ini, tetapi adalah baik untuk memiliki menantu yang sangat baik seperti Anda. Mu Tingfang mengangguk setuju, dan kemudian tertawa keras. Sekarang setelah kamu memikirkannya, keputusan pada saat itu belum tentu salah. Jika kamu tidak mengantarnya ke kota Yu, mungkin kamu tidak akan menjadi anggota keluargamu kami. Haha! Kalau begitu aku akan menerimanya untuk Yun Bing. Di hadapan desakan Mu Tingfang dan Wang Siumei, Si Chen tersenyum, dengan hati-hati membungkus batu giyok itu dengan beludru, dan dengan mudah memasukkannya ke dalam saku mantelnya. Matamu Yun Bing membelalak dan dia berkata dengan tidak puas, apa artinya menerimanya untukku? Haha! Kamu adalah suami dan istri, tidak ada perbedaan antara koleksi Si Chen dan koleksimu, barusan nenekmu mengatakan sesuatu yang salah. Mu Tingfang menyentuh janggut abu-abu dan menghela nafas dengan sedikit penyesalan, batu giyok ini tidak hanya tersisa untuk kamu gunakan dari waktu ke waktu, tetapi juga hadiah bagi kakek untuk memberkatimu dengan pernikahan. Pada saat itu, berita pernikahanmu tidak memberitahuku, itu adalah penyesalanku dan nenekmu. Sebenarnya, kami baru saja mendapat lisensi, kami tidak memiliki pernikahan, Mu Tingfang mengatakan ini, dan Si Chen merasakan ledakan kehangatan di hatinya. Dia tidak tahan membiarkan lelaki tua itu merasa sangat bersalah, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah itu? Mu Tingfang bertanya pada siang Mu Yunbing. Yah, baru saja mendapat surat nikah, Mu Yunbing mengangguk sedikit. Ini adalah penyesalan Mu Tingfang, dan mengapa itu bukan penyesalannya? Sebagai seorang gadis, yang tidak ingin menikah di pintu oleh pemandangan, apalagi pernikahan, dia bahkan belum pernah melihat cincin kawin. Namun, Mu Yunbing tidak pernah mengeluh kepada Si Chen tentang hal-hal ini, dan dialah yang tidak puas dengan pernikahan ini sebelumnya, sehingga dia menolak untuk bekerja sama. Siapa yang tahu bahwa setelah pemahaman yang cermat, mereka menemukan bahwa Si Chen sebenarnya sangat baik. Sudah merupakan kebahagiaan besar bisa membuatnya tetap di sisinya, di mana lagi dia berani meminta pernikahan. Mu Tingfang menggosok tangannya dan tertawa keras, perasaan ini bagus. Di mana itu, Si Chen dan Mu Yunbing bertanya pada siang Mu Tingfang bersama. Kamu belum mengadakan pernikahan sekarang, jadi mengapa kamu tidak menikah di Manor jika aku memberimu pertunjukan itu? Mu Tingfang tersenyum dan berkata, Ketika saatnya tiba, kamu bisa berpesta dengan para tamu, ngomong-ngomong, Si Chen, kamu juga memanggil kerabat dan teman-temanmu. Aku akan membiarkan orang membersihkan Manor terlebih dahulu. Tinggal di, dan kita akan hidup selama beberapa hari. Pikiran untuk bisa memimpin pernikahan keturunannya membuat hatinya sangat bersemangat. Hidup sampai usia ini, ketenaran dan kekayaan apa dan kekuatan apa yang tidak ada gunanya sama sekali. Satu-satunya harapan adalah melihat generasi muda menjadi lebih baik dan lebih baik.